Semoga gedung dan seluruh fasilitas yang ada dapat terus meningkatkan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang ada di distrik Japan Utara ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Tahun 2016 akhirnya beroperasi secara resmi untuk melayani masyarakat di empat kampung. Hal ini ditandai dengan diresmikannya Vaskes ini langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar, pada hari ini 29 Maret 2021. Dengan memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, pada hari ini Senin, tanggal 29 Maret 2021, Satu, menggunting kita tanda peresmian gedung baru Puskesmas Diobi dan juga seluruh bangunan yang ada sekaligus penandaan pembukaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Diobi gedung yang baru ini. Semoga gedung dan seluruh fasilitas yang ada dapat terus meningkatkan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang ada di distrik Japan Utara ini. Tuhan membekati kita semua. Karolis Tanawani, selaku Kepala Dinas Kesehatan dalam laporannya mengatakan bahwa pembangunan Puskesmas di kampung ini berdasarkan atas usulan masyarakat melalui Musrembang, di mana mengalami kesulitan dalam akses pelayanan kesehatan di wilayah pantura bagian timur. Pembangunan Puskesmas di kampung Yobi ini juga adalah salah satu jawaban dari Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat. Untuk diketahui bahwa pembangunan Puskesmas ini menggunakan dak fisik Tahun Anggaran 2016, namun baru dapat dioperasionalkan pada Februari 2021 karena mengalami berbagai macam kendala dan hambatan. Puskesmas Yobi ini adalah tipe Puskesmas rawat jalan yang akan melayani masyarakat di empat kampung, antara lain kampung Yobi, kampung Sromasen, kampung Sambrawai, dan kampung Sawendui. Selain itu juga dibangun sarana lainnya, diantaranya satu unit rumah dokter dan dua kopel rumah bagi para medis. Untuk diketahui bersama jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Yobi, antara lain satu orang serjana keperawatan, tiga orang bidan, satu orang tenaga analis, satu orang tenaga D3 farmasi, satu orang tenaga gisi, satu orang tenaga kesehatan lingkungan dan dokter, dan dua belas orang tenaga D3 keperawatan non-PNS. Bupati Tony menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap pencapaian ini dan berharap agar Puskesmas ini dapat dimanfaatkan serta difungsikan dengan baik dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga. Ya, jadi acaranya saya kira tadi sudah dilaporkan, untuk itu dari Kepala Dinas Kesehatan, saya ucapkan terima kasih, ucapan selamat dan memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan dan juga pihak-pihak terkait atas pencapaian prestasi yang tadi sudah disampaikan, yang kita hari ini bisa kita resmikan Puskesmas ini. Puskesmas ini dari sekian lama disampaikan di Musrembang, tapi juga ketika kunjungan Bupati ke sini, masyarakat sini selalu merindukan pelayanan kesehatan yang baik, di samping kita punya Puskesmas yang ada di Tindaret jauh, kita punya Pustu yang ada di sini sangat kecil untuk melayani masyarakat khususnya 4 kampung dari Sambrawai, Yobi, Soromasen sampai di Sawandui. Dan itu baru kita realisasi pada 2016, secara bertahap kita bangun dan sebenarnya untuk penggunanya ini kita sudah lama rencanakan pada saat itu, tapi kita punya tenaga-tenaga kesehatan belum siap, sehingga kita baru bisa kita laksanakan hari ini, yang kita tahu bahwa kita baru penerimaan pegawai CPNS formasi 2018 kemarin, dan Yobi sini kita ada penempatan pegawainya yang bisa kita lakukan termasuk yang di Tindaret, sehingga hari ini baru kita bisa hadir bersama-sama. Kita akan resmikan juga sebentar hal yang sama di Puskesmas Tindaret, yang kita sudah bangun baru, sehingga di dua pelayanan di distrik Yopen Utara ini, baik di sebelah barat maupun sebelah timur, kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.